Menyikapi daripada satu kondisi yang terjadi pada tanggal 15 yang lalu disampaikan, ditegaskan oleh Bapak Wali Kota bahwa di Kota Malang tidak ada pemulangan mahasiswa Papua Mahasiswa Papua tetap belajar menuntut ilmu sampai paripurna daripada studi para mahasiswa Yang kedua, saya sampaikan untuk memperjelas daripada berita yang terjadi satu dua hari ini bahwa saya tidak pernah menyatakan pendapat atau statement atau pernyataan yang mengatakan pemulangan mahasiswa Papua Oleh karenanya, terkait dengan hal tersebut Bapak Wali Kota segenap perangkat daerah masyarakat Kota Malang bersepakat hati untuk saling menjaga keamanan Kota Malang ke depan semakin lebih baik Nah, hubungan dengan insiden itu Bapak Wali Kota juga sudah menyampaikan permohonan maaf Saya pun juga demikian Entah si insiden itu saya memaaf Supaya apa? Supaya kepentingan yang lebih besar Kepentingan nasional Mari kita bersatu kembali Mari kita membangun negeri ini Supaya lebih baik Terkait dengan insiden tanggal 15 Agustus yang terjadi di Kota Malang Tentunya saya selaku penanggung jawab keamanan Selaku Kapolus Malang Kota Menjamin bahwa tidak ada aksi-aksi yang terjadi setelah itu Semuanya berjalan aman, kondusif Dan tidak juga ada tindakan pemulangan terhadap mahasiswa Papua Kami siap untuk menjaga keamanan dan keselamatan siapapun yang ada di Kota Malang Termasuk adik-adik mahasiswa Papua Kami sangat mendukung adik-adik mahasiswa Papua yang berkuliah di Malang Tentunya kami berharap Silakan belajar dengan baik Mari kita bangun Papua untuk Indonesia yang lebih maju Dan selalu semangat bahwa siapapun yang ada di Kota Malang ini Semua saling kuyuk, rukun, saling hormat-mahormati Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Terima kasih Terima kasih